Berkerak atau sudah berjamur Assalamualaikum bosku Jumpa lagi di channel Montir Dadakan Kali ini Yang spesial membersihkan bagian interior Sebuah mobil Dalam hal ini bagian plafon Bagian plafon Yang sudah Berlumut Bukan berlumut ya Berkerak atau sudah berjamur Berjamur bisa Dibersihkan Untuk larutannya untuk cairannya Nanti saya bikin Tutorialnya bagaimana pencapurannya Apa bahan-bahannya Kita saksikan saja videonya Untuk bahan-bahan sendiri bosku Bahan-bahan sendiri Adalah kaporit Bisa dibeli di toko kimia Ini ditambah sabun Bisa juga pakai sabun mama lemon Mama Mama muda Mama muda juga bisa Ya Ini kita pakai sabun literan Biar lebih hemat Setelah itu Kita tambahkan air Untuk air mungkin Setengah gayung juga bisa Jangan terlalu banyak ya Dikit-dikit saja Air Untuk air setengah gayung Atau Dua Gelas Lebih tepatnya mungkin Satu liter Lalu jangan lupa kita pakai Sarung tangan Sarung tangan berbulu itu Yang fungsinya buat mencuci ya Habis itu kita coba Dilapkan saja ke atas plafon Nah langsung bosku Ya Langsung sudah Langsung terlihat Jamur-jamur Pada rontok Pada hilang Ini efeknya Langsung seketika bosku Nah kita lah pakai kanegu Nah ya kan Bisa diperhatikan Langsung kinclong bosku Langsung kinclong Noda-noda Langsung luntur Tapi alangkah Lebih baiknya Kita ulang satu kali lagi Agar hasilnya lebih maksimal Ini yang sudah dipersihkan Ini yang belum Ya Terlihat bedanya Ini sudah bersih Ya ada sedikit-sedikit Tapi dua kali Langsung bersih bosku Untuk larutannya Kaporit Bisa dibeli di toko kimia Kalau belinya per liter Untuk takerannya Tiga banding satu Tidak usah banyak-banyak bosku Cukup satu liter saja Untuk airnya Itu lebih Lebih enak Untuk perbandingannya itu Satu tutup botol kaporit Berbanding tiga tutup botol Sabun deterjen Untuk airnya Satu liter maksimal Lebih baik setengah liter ya Oke Sudah Kempling Sudah terlihat ya Ini juga bisa Untuk membersihkan Noda-noda yang ada Di sini ya Di sini Bisa bersih Semua Untuk interior Bagian interior Door trim Plafon Kulit jok Semua bisa pakai kaporit Karena itu lebih aman Kaporit itu biasanya Di kolam renang ya Untuk Pembersihan Pada kolam renang Itu pakai kaporit Inilah hasilnya Plafon kembali seger Tanpa noda Tanpa jamur Seger bosku Ini yang bagian belakang Belum ya Yang bagian belakang kan Ada bercak-bercak noda Seperti ini bosku Nah Ini jamur Karena jamur Dia jadi seperti ini Untuk bagian depan Sudah kinclong ini Sudah bersih Kinclong Seger ini Itu untuk literan Perbandingan 3 Banding 1 Jadi 1 tutup botol HF 3 tutup botol Sabun Cuci piring Dan juga Setengah liter air Atau maksimal 1 liter air Diaduk secara merata Dan Dikusap-kusapkan Pakai kain bersih Bosku Diulang 2-3 kali Agar hasilnya Maksimal Oke Nah ini juga Bisa Hilang Bosku Jadi cakep Bosku Wah Gini Cuma rumus Sederhana Membersihkan Interior Kulit jok Plafon Kulit-kulit Dan segala macem Plafon Jadi bening Padang Jindra Ngalang-ngalang Cakep Setirnya juga cakep Ya Jamur-jamurnya Pada hilang Nah ini cuma Pakai Bahan-bahan Sederhana Yaitu Kaporit Campur Sabun Mencuci Piring Campur Air Jadi Kayak Gini Ini Sekelas Salon Detailing Ini Ya Bahan-bahan Sederhana Bahan-bahan Rumahan Nah Jadi Cakep Ini Cakep Sederhana Dari Kulit-kulit